Aksi balap liar di Kota Singkawang kian meresahkan di bulan suci Ramadan. Pasca aksi balap liar berujung penganiayaan yang terjadi di Kota Singkawang kemarin, pemerintah dan Forkopimda kini serius mengantisipasi aksi kebut-kebutan tersebut. Forkopimda dan Musawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS Singkawang adalah rapat dadakan untuk membuka aksi balap liar yang semakin meresahkan khususnya di bulan Ramadan ini. Aksi balap liar di Kota Singkawang ini memang sudah sangat mengganggu masyarakat. Setiap hari Kamis dan Minggu Dinihari, aksi ini kerap dilakukan para remaja. Selain mengganggu pengendara lain, suara kenal pot drong para joki balap liar ini juga mengganggu warga yang beristirahat. Dalam waktu dekat ini Forkopimda akan membentuk tim khusus yang akan turun ke lapangan memantau aksi balap liar. Tinggal diambil dalam tab saya, yang jelas kita serius dan melibatkan semua pihak termasuk unsur sekolah untuk melakukan tindakan yang bersifat edukatif, preventif, preemptif, sampai represif yang terukur di lapangan supaya bukan hanya persoalan balap liar ini, tapi ekses-eksesnya misalnya terjadi tindak kekerasan perbuatan melang hukum itu tidak boleh dibiarkan. Terjadi di Kota Singkawang. Apalagi ini bulan Ramadan, bulan orang harus husuk beribadah, kenapa kok jadi diwarnai dengan praktik begini? Ini bentuk yang tidak betul-betul bijak ini, betul-betul sudah melampau batas nih. Orang beribadah dihususkan bulan Ramadan itu menambah apa itu pahala-pahala untuk beramal beribadah lebih dari bulan-bulan biasa, kok Singkawang diwarnai dengan balap liar? Apalagi sampai terjadi kekerasan-kekerasan, itu yang menurut kita sudah menjadi atensi yang sangat berat untuk kita biarkan itu. Tidaknya itu, pemerintah juga berencana untuk membuat event balap motor sebagai wadah menyalurkan hobi bagi para pembalap liar ini. Meski begitu, rencana ini masih dalam pembahasan oleh pemerintah. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, AYUS, melaporkan.